KOMISI 2 DPR RI berharap rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun 2019-2020 dapat menghasilkan ASN yang unggul, berkualitas, dan berintegritas tinggi, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat. Ditemui usai meninjau proses seleksi kompetensi dasar atau SKD, beserta rekrutmen CPNS di kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Arwani Tomafi mengatakan, pemerintah perlu memberi perhatian khusus pada materi soal wawasan kebangsaan pada SKD CPNS. Kita ingin konsep ASN kita ini adalah ASN unggul, ASN yang profesional, ASN yang berintegritas, ASN yang punya jiwa nasionalisme tinggi. Arwani Tomafi menjelaskan, setiap calon pegawai negeri sipil harus dapat meningkatkan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Selain itu, Arwani berharap, aparatur sipil negara tidak terlibat aksi pada politisasi birokrasi. Hal tes CPNS ini yang bagi peserta itu dirasa masih kesulitan. Nah, ada catatan menarik bahwa tes wawasan kebangsaan ini menjadi satu yang dirasa sulit bagi teman-teman. Ini menjadi penting bagi kita, perhatian bagi kita agar soal materi wawasan kebangsaan ini menjadi perhatian kita. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Wini, TVR Parlemen melaporkan. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Wini, TVR Parlemen melaporkan.